Walaupun begitu, informasi terkait stasiun ini merupakan stasiun pertama di Indonesia masih sangat diperdebatkan di masyarakat. Dan riwayat stasiun ini resmi berakhir pada tahun 1930 diakibatkan krisis ekonomi yang melanda dunia saat itu. Walaupun terlihat biasa saja, nyatanya halte ini pernah menjadi saksi bisu dari kecelakaan terbesar dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang di PKTV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya. Pada dasarnya, setiap bangunan memiliki sejarahnya masing-masing, tidak terkecuali stasiun kereta. Kereta api merupakan salah satu mode transportasi yang paling populer dan paling banyak diminati oleh masyarakat di negara ini. Dan di video kali ini, izinkanlah gue memulai pengantar tidur dengan bercerita tentang 5 stasiun kereta api paling bersejarah di Indonesia, bagian pertama. Gimana penjelasannya? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, Stasiun Cibatu. Garut alias Swiss in Java, ternyata pernah memiliki stasiun yang sangat berjaya di masa lalu. Stasiun ini bernama Stasiun Cibatu dan merupakan salah satu depo uap lokomotif terbesar sejawa dan Sumatera. Ketenaran Stasiun Cibatu ini membuat banyak artis terkenal pada saat itu datang berkunjung ke Stasiun Cibatu. Pada tahun 1927, Stasiun Cibatu pernah didatangi oleh Charlie Chaplin dan Mary Pickford yang merupakan pemenang Academy Awards. Dan kemudian, Charlie Chaplin datang kembali pada tahun 1935 bersama Paulette Goddard. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa ya Charlie Chaplin itu sampai dua kali datang ke Stasiun Cibatu? Kebetulan, tanggal peresmian Stasiun Cibatu sama dengan hari ulang tahunnya. Tak hanya dari kalangan artis, pejabat pemerintahan dari dalam maupun luar negeri pun pernah datang untuk mengunjungi Stasiun Cibatu. Salah satu tokoh penting yang pernah datang ke Stasiun Cibatu adalah George Clementshio. Ejaannya bener nggak ya? Selain itu, Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta juga pernah datang berkunjung ke Stasiun ini. Bahkan Bung Karno sempat turun untuk menyapa warga Garut serta memberikan pidato di sana dalam perjalanannya menuju ke Yogyakarta. Dan saat ini, Stasiun Cibatu masih beroperasi dan dijadikan salah satu stasiun pemberhentian untuk kereta api yang melewati jalur ekstrim di Daogdua. Kedua, Stasiun Samarang Konon katanya, Stasiun Samarang merupakan ibu dari semua stasiun yang ada di Indonesia. Stasiun ini mulai dibangun pada tahun 1864 dan diresmikan 3 tahun kemudian. Dan stasiun ini dikelola oleh NISM. Peresmian stasiun ini bertepatan dengan dibukanya jalur kereta api pertama di Indonesia, yakni jalur Samarang Tanggung yang melewati halte Brumbung dan halte Alastua. Jalur kereta api pertama di Indonesia ini membentang sejauh 25 km. Walaupun begitu, informasi terkait stasiun ini merupakan stasiun pertama di Indonesia masih sangat diperdebatkan di masyarakat. Ada yang beranggapan stasiun pertama di Indonesia adalah stasiun Samarang Gudang dan stasiun Kemijen. Namun, bukti fisik yang ditemukan selama ini menunjukkan bahwa stasiun Samarang merupakan stasiun pertama di Indonesia. Kompleks stasiun yang berada di perkampungan padat bernama Spurland dulunya berisi bangunan stasiun barang, stasiun pelumpang, logistik, kantor NISM sebelum akhirnya dipindahkan ke Lawang Sewu. Stasiun ini ditutup pada 1905 dan dipindahkan ke stasiun Samarang Tawang akibat banjir rob yang melanda yang merendam seluruh area stasiun dan jalurnya. Maka dari itu, sekarang stasiun Samarang hanya tersisa reruntuhan bangunannya saja. Bahkan jalurnya sudah amblas dan terpendam 3 meter ke dalam tanah. Ketiga, stasiun Tatkalar Banyak yang tidak mengetahui bahwa sebelumnya, Pulau Sulawesi pernah memiliki jalur kereta api. Yap, benar. Jalurnya merupakan jalur dari Tatkalar menuju ke Makassar yang dilalui oleh Tatkalar Express. Pembangunan stasiun ini dimulai pada tahun 1922 dan sempat terhenti karena adanya Perang Dunia Pertama sebelum akhirnya dilanjutkan dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 1923. Namun, jalur yang menghubungkan pasir buntung hingga Tatkalar ini tidak beroperasi begitu lama. Penyebabnya adalah karena masyarakat sekitar menganggap angkutan seperti truk dan mobil dianggap lebih efektif. Selain itu, jalur kereta api yang ada di sana masih sangat terbatas dan belum menjangkau ke semua wilayah seperti di Jawa. Oleh karena itu, pada tahun 1927 banyak sekali kritik yang diberikan kepada Statspur Wagen sebagai pengelola jalur tersebut. Dan masyarakat Sulawesi mulai kehilangan minat untuk menggunakan moda transportasi tersebut dan lebih memilih moda transportasi lain. Hingga akhirnya pengoperasian kereta api di Sulawesi dihentikan. Untuk ukuran stasiun yang hanya beroperasi tidak lama, stasiun Tatkalar sebenarnya memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap. Mulai dari meja putar lokomotif, dipo untuk merawat lokomotif dan gerbong, hingga penampungan air untuk lokomotif uap. Dan riwayat stasiun ini resmi berakhir pada tahun 1930 diakibatkan krisis ekonomi yang melanda dunia saat itu. Keempat, Stasiun Tanjung Priuk Perluasan dari stasiun kereta lama yang terletak di dekat dermaga Tanjung Priuk ini dulunya dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda. Pembangunan stasiun ini berjalan cukup lama, yakni sekitar 9 tahun dan akhirnya diresmikan pada tahun 1925. Pada tanggal tersebut, pihak pengelola meresmikan dua hal. Yang pertama adalah bangunan stasiunnya dan yang kedua adalah jalur kereta listrik pertama yang ada di Hindia Belanda. Yap, rute pertama yang beroperasi pada saat itu adalah rute dari stasiun Tanjung Priuk hingga ke Mr. Cornelis atau yang sekarang dikenal dengan stasiun Jati Negara. Sebagai bangunan zaman Belanda, stasiun Tanjung Priuk memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan ruang-ruang yang sangat luas, bahkan hingga ruang bawah tanah yang misterius. Hingga saat ini, stasiun ini masih beroperasi dan melayani penumpang kereta komuter lain. Namun, untuk memasuki area-area yang tidak diperuntukkan untuk penumpang kereta, kamu perlu memiliki izin dari pengelola stasiun. Pada masa kejayaannya, stasiun Tanjung Priuk memiliki predikat sebagai stasiun termegah di Asia Tenggara. Kelima, halte Pondok Terong Mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui keberadaan halte ini, karena pada saat ini, bangunan haltenya telah dibongkar. Halte ini terletak di antara stasiun Depok dan stasiun Citayam. Walaupun terlihat biasa saja, nyatanya halte ini pernah menjadi saksi bisu dari kecelakaan terbesar dalam sejarah perkereta apian Indonesia, yaitu adalah kecelakaan kereta Ratu Jaya yang terjadi pada tahun 1993. Kecelakaan kereta ini melibatkan tabrakan antara dua kereta yang menyebabkan ratusan orang luka-luka, hingga puluhan orang harus kehilangan nyawa. Kejadian bertabrakannya dua kereta ini diakibatkan oleh miskomunikasi yang terjadi antara PPKA 2 stasiun, yaitu adalah stasiun Citayam dan stasiun Depok. Oleh karena itu, kini halte tersebut telah dibongkar untuk perbaikan sistem jalur dan pembangunan jalur ganda antara Depok ke Bogor. Oke teman-teman, itu tadi lima stasiun kereta api bersejarah yang ada di Indonesia bagian pertama. Pada dasarnya, setiap bangunan stasiun pasti memiliki sejarahnya masing-masing, dan di Indonesia masih banyak lagi stasiun yang memiliki sejarah yang sangat menarik. Bagi kalian yang mengetahui sejarah stasiun lainnya, atau cerita yang lebih lengkap dari yang gue sampaikan tadi, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya yang akan gue upload di channel ini. Bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang cerita-cerita apa yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan tulis di bawah. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur. Terima kasih telah menonton!